90.000 kendaraan diprediksi banjiri toci kampek usai libur pascah PT. Jasamarga memprediksi sebanyak 90.000 unit kendaraan akan kembali ke Jakarta melalui toci kampek tepatnya gerbang tol Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada puncak arus balik libur pascah 2018, Minggu Puncak arus balik libur pascah 2018 diprediksi akan terjadi hari ini dengan peningkatan volume kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta melalui GT Cikarang Utama sebanyak 90.000 kendaraan kata Humas PT. Jasamarga Dewi Mawan Heru di Bekasi, Minggu, 1 April 2018 Menurut dia, jumlah kendaraan itu mengalami kenaikan sekitar 19,66% dari kondisi normal sebanyak 75.000 kendaraan Aktivitas arus balik, kata Dewi Mawan, mulai nampak sejak Sabtu 31 Maret 2018 ke arah Jakarta melalui GT Cikarang Utama Jumlah kendaraan sebanyak 72.900 atau naik sebesar 19,9% dari lalu lintas normal 60.800 kendaraan Sedangkan kendaraan arah Cikampek yang melalui GT Cikarang Utama terpantau 63.600 kendaraan atau naik sebesar 1,4% dari kondisi normal sebanyak 62.750 kendaraan Dewi Mawan mengimbau pengguna jalan mengantisipasi perjalanan kembali ke Jakarta baik dari segi waktu maupun jalur alternatif yang dapat digunakan agar terhindar dari kemacetan Ada pun sejumlah titik kepadatan jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta yang akan terjadi di antaranya Simpang Susun Dauwan karena adanya arus lelin dari Cipali dan Pulbalu Unyi, rest area km 62, rest area km 52 Selain itu, di km 47 karena adanya awal pekerjaan proyek tol layang Jakarta Cikampek II, rest area km 42 dan GT Cikarang Utama Untuk mengantisipasi kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, jasa marga akan melakukan sejumlah strategi Di antaranya optimalisasi kapasitas lajur dengan melakukan rekaya selalu lintas contraflow berdasarkan diskresi kepolisian, pengalihan lalin ke GT Cikarang Barat II dan IV Serta pengalihan lalin ke jalan arteri alternatif jika diperlukan Kami juga akan melakukan peningkatan kapasitas transaksi di gerbang tol dengan mengoperasikan 29 gardu di GT Cikarang Utama arah Jakarta, kata Dwi Mawan Jangan lupa untuk menyesa, kata Dwi Mawan